Intro Hey, jadi hari ini Oh by the way, welcome back to the channel Saya Steve Hari ini agak beda sedikit Hari ini gue bakal masak dari rumah Karena udah beberapa hari ini gue gak ke studio Karena angka corona tuh lagi tinggi banget Gue agak gasron juga Padahal rencananya Mau ke studio Sehabis jemput Salah satu anjing gue Lalu Udah di depan rumah Tiba-tiba dia lepas dari talia Dan gue kejar dong Dia udah lari ke tengah-tengah jalan raya Ketengah-tengah jalan raya Semua barang-barang tas gue Semua gue lempar balik di jalanan Gue tinggalin terus gue kejar dia Ya kan Udah ada Pas lagi dia lari itu udah Kayaknya bakal tabrak Ternyata Dia lari saking cepetnya Dan itu gue lari yang paling cepet Di hidup gue Gue lari paling cepet di hidup gue Sampai Kira gue jatoh Disini gak apa-apa untungnya Dan ini gue jatoh Ini gue jatoh Gue faceplant ke jalan raya Jadi tangan gue masih agak bengkak Masih sakit juga Kaki gue pun juga masih bengkak Karena banyak jatoh di kaki Dan di badan gue pun disini Kena kerikil-kerikil baju gue Sampai sobek Anyways That was quite eventful So what are we cooking today? These are my dogs playing Hey Amir Bukan ngejar yang itu Ngejar yang ini Nih lari-lari nih Abis di steril I'm running after this bitch Nixie Say hi Jadi Hari ini bakal bikin Something different Dari kemarin gue udah craving Italian food Especially lasanya Masalahnya adalah Gue punya bumbu malah Stoknya tuh banyak banget Oke fine You know what I love malah I can't deny Tapi akhirnya gue pikir Kenapa gue gak cobain bikin Rasanya bumbu malah Ya kan Can't go wrong with Malah man And And Gue bakal kayaknya Sedikit Trace back Skill-skill gue Zaman dulu Dimana masih bikin Bechamel sauce Bikin apa segala Plasik lasanya lah Jadi bakal gue mix Rasanya kayak gimana We'll see together But I'm pretty sure It's gonna be good Oke So Let's go ahead and Start prep Jadi ini gue pake Remikiannya yang Diameter 13 cm Jadi pertama bikin Mixer dagingnya dulu Ya kan ingredientsnya Apa aja sih Ingredientsnya itu Bawang Bombay Kolam putih Tomato paste Satu Bumbu malah Ini gue pake bakal Cuma separohnya Ini 100 ml Jadi cuma pake 50 Sementara ini adalah 170 ml 170 gram sorry Terus sama Yaging sapi Yang udah minced Yang bakal Gue timbang Beratnya menjadi 200 gram Oke First of all Pertama-tama Papi Terus Nyalain kompor Put it to medium heat Let it heat up While you enjoy your coffee Pour the oil Pour it hot And then Lower down the heat Pour in the onions Masukkan bawang Putih Bawang putih Bawang bombaynya udah masuk Lalu stir Sampai brown Gede sida Pertama pihak Pertama pihak Pertama pihak Gedean Kecilin I like that caramelized Look Masukkan dagingnya Ini tadi 200 gram Masukkan separoh dulu Stir Masukkan jusanya lagi Diaduk terus ya Biar matangnya rata Dan gak ada yang gosong Di bawah Begitu airnya udah Mulai mengeluarkan Airnya Begitu dagingnya udah Mulai mengeluarkan air Jimin dulu Leave it for a bit Masukkan bumbu Malahnya separoh Let me cut this Separoh aja ya Jangan kebanyakan Ntar kalo gak Rasanya berat banget Soalnya kita bakal mix lagi Sama tomato paste Jangan lupa aduk Apinya boleh digedein lagi AP APnya boleh digedein APnya Kalau dia udah mulai rata Masukkan 130 dibagi dua Berapa 85 Berarti separohnya It's a trick Separoh dari 170 Dari kaleng ini Aduk lagi Sampai rata Sampai rata Aromanya gila Begitu udah mulai keluar aromanya Kita tambahin Satu cup kaldu ayam Oke Nah Tiga per empat lah Tiga per empat cup kaldu ayam Aduh guys Kalo bisa cum baunya Si kacau Ini base Ini base Dari si Base daging Buat si Lasanya Malasanya Diemin Sekitar 2 menit 3 menit Disimmer aja Biar dia flavornya Lebih Menjadi satu Dia akan sekali-sekali Lo aduk Mixer Di bawah yang gak gosong Gue maunya itu kering Sampingnya gue gak mau Atau ada minyak Oke Maka kita simmer aja Oke Just leave it Gw nak si closer Oke 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 Wait 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 Oke Look at that Oke Ini udah mulai kering Ini semua tergantung dari Pen sama kompor lu ya Kalo umpamanya Paling gampang kan dilihat Adalah Pokoknya begitu lo aduk Udah gak ada liquidnya lagi nih Udah tinggal dikit Semakin lanas semakin dikit Oke Minyaknya masih ada Kita tunggu beberapa saat lagi Sampai dia bener-bener kering Oke So that's dry enough Matiin kompornya Ya kan Pindahin Pindahin apanya dulu nih Makoknya apa ini ya Kompornya Kompornya pindahin dulu Kompornya pindahin Masukin kesini ya Oke Pindahin semuanya Look Still so hot Oke ini didimin aja Jangan langsung dipake Sekarang Jangan lupa Karena kita bikin rasanya Gue pake Instant pasta Instant rasanya Kita bikin dulu rasanya Oke Sebelum lupa Pastiin ya Rasanya bisa masuk Oke Karena ini dia bentuknya bulat Jadi ini pasti ada yang gue patahin Oke Jadi gue mau sedikit cheat code ya Daripada ribet-ribet gue boiling Ini air panas banget Gue tuang di pan aja Begitu Terus tadi pas Rasanya Langsung gue soak aja disini Oke Uuuuuh panas Kita tunggu sekitar 5 menit Sembari nunggu 5 menit Gue biasanya kalo masak Itu ditemenin With my dogs Duhi Say hi Oke Baru sembuh Menjakin kulit Jadi ini udah selesai Tadi 5 menit Alasannya gue gak mau dibual Apa bagaimana Dan ini masih agak keras Kenapa sih Soalnya ini masih ada Moisturnya kan Masih di airnya Dan gue lebih suka Kalo empamanya Rasanya itu sedikit al dente Oke Jadi ini dipisahin Kita taruh tempat yang kering Terus kita store Oke Oke Jadi berikutnya Kita bikin bechamel sauce Ya kan Bechamel sauce itu adalah Sauce yang mixture dari Butter Tepung Terigu biasa Sama Susu Gue pakenya ukurannya tadi Ini adalah Clarified butternya 50 Flournya 50 gram Oke 1 banding 1 Masukin Clarified butternya Apinya dikecilin aja ya Apinya di low Pertama-tama di low dulu Oke Dicoat sedikit Begitu butternya Ada pop Bubble pertama Langsung masukin Cepungnya Mari kita tunggu Pop Ayo Ujungnya udah mulai Oke Masukin Sambil diaduk ya Sambil di whisk Masukinnya Masukinnya Jangan terlalu banyak Tapi ntar ngegumpel Ini seinget gue Kalau gak salah Dibilangnya Disebutnya Blonde Rue Rue itu adalah Campuran Tepung Sama butter Doang ya Dan blonde Itu karena Dari warnanya Itu Masih muda Kalau umpamanya Mau yang Dark Rue Yang agak gelap Itu kayaknya Mesti tunggu sedikit Butternya Agak lebih gelap Sedikit Kalau gak salah You can always double check On The facts Bubblenya udah Kelihatan agak banyak Apinya kecilin Dikit lagi Juga gak apa-apa Kita gak mau masak tepung ya Ini sisanya Bisa udah masuk Oke Ini Rue Nya Tepung habisin Pastiin Oke Rue nya udah jadi Matiin apinya Oke Just put this aside Here Terus Berikutnya adalah Boil Si susu Bukan boil Sorry Begitu udah hampir boiling Angkat Masukin ke sini Oke Kita tunggu sampai ini Boilingnya Oke ini Kalau dia udah mulai Boiling Ya udah mulai Ketan agak beraset Harus cepet tuker ya Jangan sampai Ini bobek 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 Oke Lihat ya Ini udah mulai kan Udah mulai Boiling kan Ini boleh dimatiin Atau gak usah dimatiin Tinggal kalian switch aja Sama yang ini Gua sudah rekomennya matiin Enggak sih sorry lah Ganti aja deh Oke Jadi itu udah panas sekali Lalu kita tuang sedikit-sedikit kesini Sambil di whisk Ini harus sabar ya Apinya kecilin Masih terlalu bintik Apinya kecilin Agak susah nih Karena tangannya masih sakit Aduh Masukin lagi Susunya setengah Di whisk lagi Apinya matiin Masukin lagi Aduk dulu Sampai rata Harus dikit agak sabar ya Aduh tangannya sakit bro Coba ganti tangan Masukin lagi Airnya susunya Aduk lagi Apinya dikontrol terus Nyalain tadi Ini udah kecil Gede Kecil apinya Temunya semuanya rata ya Even Masukin lagi Susunya Ini weh Karena ini bertahap Dan agak lama Kita ngobrol sedikit Guys Kalau lo punya anjing Terus anjing lo lepas Ke jelantai lo kejar Gue dari kemarin Ada yang komentar Aduh kalau gue jadi lulus Anjingnya gue biaranya ketabrak Gile lo Menat ega sih Orang-orang itu ya Oke Bechamelnya Tinggal yang terakhir Dituang aja Semuanya Might be a bit too hot Memang harus Sabar Terus kalau ngaduk Ingat Sampai ujung-ujungnya Sampai ujung-ujungnya Di aduk Looks beautiful Sakit Sakit Oke Apakah ini udah jadi Bechamel sauce-nya Belum You gotta season this Oke Natiin aja apinya Jangan lupa di season Garam Sama Black pepper Karena gue bikin malah Ini kalau lo lompamnya Di sekolah gue jaman dulu Bisa disiksa lo pakai black pepper Mesti pakai white pepper Biar warnanya sama Apa kalian mau lihat bedanya Sebentar gue ambilin white pepper Nih gue pakai white pepper aja deh Biar gue sampel Tuh kalau lo lompamnya lo pakai white pepper Warnanya tuh lebih kesaru Ya kan Dibanding kalau lo lompamnya lo pakai Black pepper Wah lo lihat Langsung gitu kelihatan Oke Tapi karena ini Gue maunya Black pepper Gue pakai black pepper Ini sekitar One tablespoon Sorry One teaspoon guys One teaspoon Terus kita aduk lagi Kita whisk lagi Ini sebenarnya Kalau yang lebih rajin lagi Di aduk sampai dingin Biar dia Nggak ada curdling Sama sekali ya You will taste Hmm kurang asil Tambahin garamnya Berarti garam tadi Satu teaspoon Aduh pergelangan tangannya Lihat nih Pergelangan tangannya Nggak bisa gerak Harus pakai pinggang Give another taste That's good Gue nggak mau bikin terlalu asil Karena ingat Tadi masih ada mixture Si daging yang masih malah Oke Jadi ini bechamel sauce Let's put this aside Oke Jadi apa Apa Jadi apa What So what's next Apa yang berikutnya Kita akan adalah Oke Jadi ini Pertama gue layer bechamel sauce Oke Begitu bechamel udah selesai Taruh yang Asahnya tadi Oke Ternyata Ini sih Next I'll put the meat mixture Oh by the way guys Don't forget to preheat your oven Oke 190 derajat sampai 200 derajat Is fine Be generous Be generous Ini bisa dulu Garnish sedikit Sama bechamelnya Kalau mau Sedikit Clear 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 Oke Next selesainnya lagi Selesainnya Masukin bechamel sauce Lagi Oke Yang melah berata Terus gue taruhin gue Sedikit basil Just for flavorings Basil Oke And then I have Some Mozzarella cheese Wait Mozzarella cheese Look My dogs are old Mozzarella cheese Be generous With the cheese Yes Largo I agree More cheese Yep I know more cheese Relax I got it Be generous With the cheese Terus Satu layer Lagi Gue makan agak gila Meat sauce Meat sauce Lagi Meat sauce Lagi Meat sauce Lagi Camele lagi Guys This is gonna Largo I'm trying to record here It's gonna be crazy Man Mastik I know I know It smells good You gotta chill Bro See even my dog Can't stand it anymore You want it now And Karena gue agak-agak Eksperimen Gue tambahin lagi Doan cheese Atasnya You know what I know Mozzarella tuh Udah paling gampang Buat melting-meltingnya Tapi Gue pengen flavor sedikit Lebih Flavor yang beda Jadi gue tambahin Cheddar cheese Sedikit Just to give it a bit Give it a texture Oke That's it Jadi semuanya Cover tekan aluminium foil Nggak mustahil segede gini sih Lebih Dikit juga Lebih hemat juga Masih oke Begitu udah masuk Sini Masuk kesitu Eh sorry Masuk kesini Masuk kesini Ke oven Oke Oke So I've preheated the oven Right Look This is simple Small Like Super Super old I think Ini udah Sekitar 10 tahun lebih Ada kali ini Ini oven Oke Tinggal masukin Kedalam aja 15 menit Oke Sudah Sudah masuk Kita tunggu 15 menit Oke Ini buku yang bagus Ini buku buat semua jenis sauces Yang agak-agak klasik-klasik French Oke Kalau ada kesempatan buat beli ini Beli Alp This is so weird And so painful Paket banget Anyways Diluar Diluar Top Jack Diliat dari Video-video gue Yang sebelumnya Gue gak tau deh Kenapa Viewing yang gak pick up Apakah gaya yang Mesti diganti Atau bagaimana But it's okay I'm doing this for fun Anyway Better than doing nothing By the way It's warm back here Karena ini Tadi Si lasanya gue Masih ada kopi Diluar Sekarang udah Sekitar jam Udah jam 7 You know 7 o'clock You can always cook Buat Kevin yang edit Gimana Kevin menurut gue Kayak begini Bisa dimaksimumkan Gue lebih suka kayak begini Bisa ngerokok Bisa santai On another note Dari semuanya yang viewing Jangan lupa Hit the subs Or this will hurt more Okay And hit the like Or This will hurt more Guys Have any of you Actually ever tried My recipe I wanna know Like Do you have feedback About it Gue tau terakhir Ada beberapa Di beberapa episode Yang lalu Gue baru cek channelnya Ada yang bilang Oh coba bikin chicken wings I will make the chicken wings Okay Wait this is the camera I will make the chicken wings Okay It has to be Something different I mean Udah banyak banget Terus terpasar chicken wings Di luar And then What else I don't know What else to talk about Jadi kalo dirumah Di dapur Masih ada pailin Gila hujan Benerang ya Udah hujan Pasak Pailin It's so weird today I don't know selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sedikit disini selamat menikmati Tapi kan cheese-nya udah agak-agak ini lagi ya Udah agak-agak mengeras lagi Kita blowtorch aja Kekil aja ya, blowtorchnya Gue juga pengen dia agak ada Burntnya tuh, burnt Gue pengen agak burntnya sedikit tuh yang kayak gitu-gitu ya Jadi udah mulai babing lagi Mixed up boss cheese Oh yeah, there you go Ya semuanya cukup, ngertiin Biar lebih bagus sedikit, kita garnish lagi atasnya Pakai chopped parsley And I have red chili flakes Sprinkle a bit You know, for the color Terus ada cake-nya sedikit, ya kan Gue hoping-nya sih cake-nya banyaknya dapat dari isi mala-nya ya There you go, finished Here, 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 let me show you Oke Ini rasanya-nya Porsinya sih kayaknya lumayan oke ya Dihitung-hitung di satu genggaman tangan orang nih Buat 1-2 orang sih cukup Oke Let's dig in and see Dalamnya kayak enak And the flavors of course Gue sih biasanya pasti gue makan langsung dari Ramekin ya Cuma for the sake of presentation Let's see if we can put this here Ohhhh Ohhhh, so nice I don't think we can We can Let's look Look at that Okay, you know what? Forget it Let's just eat I know, it's good Okay, wait You're not gonna get some though Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Honestly, this is good It's This is good This is good It has An extra kick You know, because of the mala It's not as Predictable as your usual And Then The pasta And And The pasta The last time So It's still a bit al dente I need to work out after this Guys, this is good Try it See? Experiment sometimes goes Right, so Hit that sub Hit that Thumbs up And I'll see you next time Maybe if not here I don't know So noisy If not here Then maybe back In the studio Okay? So I'll see you later Bye!